halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ibu semuanya selamat pagi selamat beraktifitas bu ibu maaf buat teman teman mama jiat buat ibu ibu semuanya maaf ya kalau video mama jiat tidak bagus cara menjelaskannya belepotan maafkan ya memang seperti itu mama jiat juga mau berusaha pintar juga tidak bisa ya emang beginilah mama jiat ya belepotan gak jelas ya jadi ibu ibu mama jiat seperti biasa mau berbagi kegiatan mama jiat dia buat hiburan lah ya seperti itu dia udah senyum-senyum jadi mama jiat hari ini mau ngelap dede jayanas sebenarnya gak dimandiin kayak biasanya pakai air banyak soalnya lagi musim lagi cuaca angin banyak gitu jadi dia biar gak banyak masuk angin yaudah mau dielap terus nanti kalau udah agak siangan mau melihat dede bayi yang mau lahiran ibu ibu tau kan tetangga mama jiat masih saudara anaknya bibi mau lahiran disana yang depan rumah yang di tonghin masjid ya nanti kita kesana ya kita melihat di rumah ya mau lahirannya cuman memanggil bidan oke sekarang mama jiat mau ngelap dulu dede jayana itu dielap ini airnya ini sabunnya ini alat-alat mandi bedak-bedak gitu cuman gak pakai bedak ini bajunya yang warna pink masih pakai amat ya dan andu nah disini dia kalau mau dimandiin itu diem aja ibu ibu tuh dia kalau mau dimandiin diem aja ibu ibu tuh oh nangis oh iya sayang alhamdulillah dede ala nangis nangis iya mau mimi ya kalau setelah mandi udah bobo ya ibu ibu sekarang kalau bobo nya itu gak gak dibedong tapi kadang-kadang dia dibedong simple gitu nah udah bobo diciput kayak gini biar gak dingin kepala kayak gitu udah mandi ibu 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 yang melihat dede olip itu jadi tatik cenawa lisnya tatik bodas di kota lég килek selamat datang lewat benar sempurna ngangg selamat datang see gak apa o o o l l să ak pas ya kelas sabarha kelas tiga mana dedek hakoko dedek hakoko nangis mulu baru bangun itu dedek olip itu dedek makmun suku sume kemeku nak mana apaan dedek itu wadu gak lahirku dedek jiko turun oh nurutan di ais ini orang kan kabe tuh wajar tuh anjir di bedokam itu baca ekor warung wadu gak wadu gak wadu gak wadu wadu gak wadu gak wadu gak kita ke itu ya ini mau pada selat sunat cicing 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 gabis kakak belum bangun kok bangun kok bangun kok tuh ibu-ibu perawan habis nginep ngusuh udangnya orang orang-orang saru udangnya dia kan nyusuh apa sama kereg di dot kan anak buah kurang susu enak banget iya nyanyetakan ada nyusuan kelebak itu ngusin mulai susu apa penting iya panen mabak iya anak tu perawan kitu halo ibu-ibu selamat pagi jadi ibu-ibu maaf kalau mama jad itu masih pias karena belum mandi ini masih pagi banget orang-orang pada selat sunat mama jad enggak jadi mama jad itu mau ke mau lihat dede bayi yang kemarin lahiran ini lanjutan video kemarin karena mamahnya dibawa ke cianjur karena disindang barang itu enggak sanggup terus dibawa ke rumah sakit cianjur ke rumah sakit kota yang jauh disana ya mamahnya tapi dede bayinya enggak dibawa ya ibu-ibu karena bayinya sehat-sehat saja sih cuma mamahnya saja yang ada kendala ya seperti itu dan semalam itu apa namanya bibinya dede bayi itu nelfon bahwa enggak mau netek ke bibinya karena bibinya itu kan punya anak juga cuman enggak mau netek katanya nah kemarin pas habis lahiran pas mandi itu sama mama jad ditetein mau gitu katanya mau diganti pakai susu permula nah sekarang mencoba mau ditetein sama mama jad dan juga mama jad bawa susu permulanya ya ini gitu karena dia membutuhkan gitu karena bapaknya sama yang lainnya ngantar ibunya ke cianjur nah ini masih pagi dede jayana juga ikut dong ikut ibu-ibu mama jad mau lihat dede bayi ya itu masih saudara sih masih anak anaknya mamang cucunya bibi mama jad ya seperti itu udah gitu itu mamahnya itu ada kendala ya disaat habis yang belakang itu enggak keluar kayak gitu dibantu bidan sih disini cuman udah terlambat maksudnya dari gitu ya sebenarnya dia punya askes cuman entahlah enggak mau dirumah sakit waktu melahirkan oke sekarang kita pergi nih suasana pagi itu rumah abu ira ini rumah tuh ini rumah tuh abu ira ini masih perkampungan kayak gitu itu pinggir jalan tuh kita mau lihat dede bayi kasian ya alah ini kelewi murag sukun cicing atu naina cicing cicing atu naina cicing deket ya ini deket rumahnya karena di rumah neneknya kan rumah yang melahirkannya bukan disini yang itu yang deket rumah mama jiyad itu yang di tengahun masjid ya luh merun sena tuh itu rumah di bina dari kesini aja jalannya biar cepat ini rumahnya ini rumahnya ini rumahnya ini rumahnya dimana yan dedek dedek awas mana piit kemana mah kok ngusah sapu itu batur orang di kuruban mana orang nak ini anak-anak anak-anak dia lupa dia lupa di jalan kemana tanya kamar itu kemana itu itu gula itu cek bapak nama sepatu cek bapak cek bapak cek bapak ibu di kampung mas cabai itu gak beli ya, jadi setiap rumah pasti punya cabai di belakang rumah, bagus ya ibu-ibu tuh, ih masya Allah ini deket oh pokoknya cabai sama ada panen matur yang ada cabai gak ada cabai, gak ada cabai sama ibu-ibu mama jad udah pulang ya, jadi udah nyusuin dede bayinya udah ya, kita udah nengok pagi-pagi, insya Allah mamanya cepet kembali ya, cepet pulang ini juga tetangga mama jad ya, yang rumahnya disana tuh ya, ada yang meninggal ya, jadi bapak-bapak habis sholat sunat habis sholat idul adha itu pasti akan ke makam ke pemakaman ya, tetangga mama jad yang meninggal disana ya, tapi bukan karena penyakit corona ya karena ada penyakit lain masih muda ya itu tetangga yang disana di pojok sana oke ya ibu-ibu, terima kasih sekian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru pada keluar terus ini ngal diorok nyusuan pan petingte SMS senak mung mungun canak kubibikna dan meren dicotik hari kemarin ini kok bisa disusuan daikun bisa disusuan daikun jangan terken susu jadi kan susuannya kususu formula gitu gitu cek uinti koko 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 kyan harudang subukene buru atuh babah kira hudang kemana sih impiang temilu tak gitu dulu alus bersih mungu ke baju maka etak koko menei panjang ya aja so kira dah sama hanet